Calon wakil gubernur Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera Suswono Baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah pernyataannya yang mengusulkan agar janda kaya menikahi pria pengangguran menibulkan polemik Pernyataan tersebut disampaikan Suswono dalam acara sosialisasi bersama relawan Bang Jafar namun menuai kritik dari masyarakat Menanggapi hal tersebut Suswono akhirnya menyampaikan permintaan maaf Pernyataan tersebut disampaikan Suswono dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya Senin 28 Oktober 2024 Ia menjelaskan bahwa pernyataan itu sebenarnya disampaikan dalam suasana bercanda Menanggapi celotehan salah satu warga yang hadir di acara tersebut Suswono menyadari bahwa guyonan tersebut mungkin tidak tepat dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman Ia menjelaskan bahwa isu tersebut bukan bagian dari program dengan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil Yang justru berkomitmen pada pemberdayaan kelompok rentan di Jakarta Lebih lanjut Suswono menyampaikan bahwa kejadian ini menjadi pelajaran berharga baginya Ia berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi agar tidak menibukkan polemik di masa mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!